Durarun Fiqhiyah Fikih Ziarah Kubur Dahulu, baginda Nabi SAW pernah berwasiat kepada umatnya memerintahkan mereka untuk berziarah kubur sebagai pengingat akan kampung akhirat agar tidak berlebihan terhadap dunia dan agar menjadi ibrah bagi manusia yang berakal Ziarah kubur terbagi menjadi tiga bagian Satu, ziarah yang dianjurkan oleh syariat Islam yaitu berziarah dengan tujuan untuk mendoakan para penghuni kubur meminta rahmat kepada Allah SWT untuk mereka dan mengingatkan akan hakikat kematian Dua, ziarah kubur yang dinilai bid'ah yaitu, ziarah yang ditujukan untuk melakukan ibadah di kuburan dan pemakaman baik dengan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menyembeli hewan ataupun ibadah lain yang semisalnya itu semua dinilai sebagai perbuatan bid'ah oleh para ulama Islam dan sarana yang dapat mengantarkan kepada jurang kesyirikan Tiga, ziarah kubur yang dinilai syirik yaitu, ziarah yang bertujuan untuk meminta pertolongan kepada para penghuni kubur dan memohon bantuan kepada mereka atau, ziarah yang ditempuh untuk mempersembahkan sesembelihan dan bernazar kepada mereka ataupun ibadah lainnya yang seharusnya ditujukan hanya untuk Allah SWT semata hal itu semua telah dinilai sebagai perbuatan syirik kepada Allah SWT yang Maha Esa dianjurkan bagi para peziarah kubur untuk mengucapkan salam ketika mendatangi kuburan mendoakan kerabat yang diziarahinya beserta seluruh ahli kubur dari kalangan kaum muslimin hal ini berdasarkan hadith Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Buraidah RA beliau berkata dahulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka para sahabat apa yang mesti mereka kerjakan apabila mereka hendak pergi ziarah kubur maka salah seorang dari mereka membaca doa sebagai berikut semoga keselamatan tercurah bagi penghuni kubur dari kalangan orang-orang mu'min dan muslim dan kami insya Allah akan menyusul kalian semua saya memohon kepada Allah bagi kami dan juga bagi kalian keselamatan hadith riwayat muslim